Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih dalam tutorial presentasi powerpoint pada video sebelumnya saya sudah membagikan sebuah template 113 dimana template tersebut adalah bertemakan bentuk instagram seperti ini pada tutorial kali ini saya ingin membagikan tips bagi anda yang mungkin anda belum mengetahui tentang bagaimana menambahkan fitur ini tips yang pertama adalah kita coba buka file baru dulu ya kita coba buka file baru di dalam powerpoint kita bisa menambahkan beberapa karakter powerpoint beberapa karakter kartun yang bisa anda masukkan di dalam dokumen slide powerpoint anda contohnya disini saya memiliki sebuah fitur yang namanya komik karakter ya disini kita jika kita klik ya nanti di sebelah kanan nanti akan muncul beberapa karakter yang bisa kita pilih dan bisa kita masukkan ke dalam dokumen slide powerpoint kita disini kita coba skip interaction nya saja kita skip nanti disini ada beberapa karakter yang kita bisa pilih misalnya disini saya ingin memilih karakter yang ini ketika kita pilih karakter ini nanti ada pilihan lagi karakter yang bisa kita pilih disini apakah dia sebagai disini contohnya polisi, superhero, ataupun karakter yang lain nah jika kita pilih misalnya yang ini kita pilih yang ini maka ada lagi karakter yang berkaitan dengan karakter yang kita pilih tadi untuk pose-posenya maka disini ada pose yang kita bisa pilih misalnya disini kita pilih pose yang ini ya nanti ada dua pilihan lagi apakah dia ingin menampilkan call out textnya atau tidak contohnya disini kita pilih yang ini nanti karakter yang bisa kita masukkan seperti ini oke misalnya kita masuk ke dokumen presentasi kita sebelumnya ya misalnya ini contoh template 111 yang sudah saya bagikan di tutorial sebelumnya misalnya disini saya ingin memasukkan objek karakter yang baru disini ya disini kan saya sudah menambahkan ya disini saya ingin menambahkan lagi misalnya menggunakan karakter ini komik karakter disini saya akan pilih yang tadi ya saya pilih karakter yang ini kemudian saya pilih karakter yang ini ya tadi ya nah sekarang saya ingin membuat memasukkan salah satu karakter ini ke dalam powerpoint saya yang bisa untuk menambahkan tampilan di dalam powerpoint kita kita klik misalnya disini saya ingin menambahkan yang ini jika kita klik disini nah ini kita bisa pilih insert karakter ya oke namun sebelumnya saya undo dulu disini saya delete dulu nah ini kita bisa masukkan teksnya eh mbak teks di slide oke nah ini terbatas ya kita disini uji coba teks di slide karakter ya kita pilih insert seperti ini maka akan muncul dan kita bisa letakkan disini oke jika terlalu besar kita bisa perkecil nah seperti ini ini untuk karakter yang bisa ada call outnya sendiri ada call out yang sudah disediakan lalu bagaimana jika eh anda tidak mau menampilkan call out yang bentuknya seperti ini tapi call out sendiri oke kita bisa pilih coba kita coba di slide yang berikutnya kita kembali ke pose ya kita pilih yang pose kemudian kita pilih yang ini misalnya oke kita pilih yang tanpa call out ya teks disini kita pilih yang ini kita insert nah seperti ini kemudian untuk merubah posisinya kita bisa pilih format kemudian rotate kemudian flip horizontal jadi posisinya bisa berubah oke kemudian disini kita kecilkan misalnya oke jadi bisa mempercantik tampilan slide kita ya untuk karakter-karakter yang kita pilih kemudian untuk menambahkan call out ya misalnya disini kita pilih nah sekarang kita akan menambahkan call out untuk karakter ini kita bisa pilih insert kemudian save kemudian disini ada pilihan tampilan yang kita bisa pilih misalnya yang ini kita drag seperti ini kemudian kita tarik seperti ini nah ini adalah call out sendiri nah baik selanjutnya kita bisa pilih format kemudian save fill kita bisa beri backgroundnya atau warnanya menjadi warna putih kemudian untuk garis tepinya kita pilih save outline kemudian misalnya pilih warna hitam atau abu-abu boleh sekalian disini kemudian klik kanan edit text oke misalnya kita masukkan text oke ini textnya kita ubah kita pilih warna hitam ya untuk textnya kita beri warna hitam ya oke kemudian select all kita bisa memperkecil ukuran dari text tersebut kita pilih home disini kemudian kita klik pada bagian itu mengurangi atau memperkecil ukuran dari fontnya misalnya disini kita bold ya seperti ini oke lalu bagaimana cara menampilkan fitur ini ke dalam powerpoint anda ya oke caranya cukup mudah ini saya memberikan contoh saya menggunakan office office ya bisa juga anda bagi office 365 kemudian office 2016 silahkan anda coba caranya kurang lebih sama kita pilih untuk menampilkan fitur ini di dalam powerpoint anda cukup mudah anda pilih insert menu insert kemudian pilih my add-ins ya my add-ins kita klik ya atau langsung saja klik disini my add-in kita klik kemudian anda pilih store ya pilih store oke tunggu berapa saat karena ini menggunakan koneksi internet saya sarankan anda sambungkan dulu koneksi internetnya ya kemudian disini anda lihat ini adalah add-in yang bisa kita tambahkan di dalam powerpoint kita ya adalah add-in add-in yang bisa kita tambahkan di powerpoint kita kemudian untuk menambahkan yang fitur yang saya contohkan sebelumnya anda tekan saja apa atau pilih disini base application of the years kita klik disini nanti akan anda temukan yang namanya pickstone comic character ya oke setelah anda dapatkan ini klik add pada bagian ini ya setelah anda klik add ya nanti anda bisa lihat di my add-in nanti akan muncul add-in yang sudah anda tambahkan yaitu pickstone comic character nah jika anda berhasil ya jika anda berhasil sini saya close dulu maka add-in tersebut akan muncul di menu home ya kita klik home nanti add-in yang kita sudah tambahkan nanti akan muncul di bagian sebelah kanan ini nah nanti caranya anda tinggal klik ya nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini seperti langkah yang awal kemudian anda bisa ikutin instruksinya ya step by step disini atau anda bisa skip pada skip instruction nya kemudian anda bisa cari karakter yang anda pilih kemudian misalnya anda misalnya seorang wanita ingin menambahkan karakter wanita anda bisa pilih disini karakternya sesuai dengan keinginan anda dan ini juga bisa digunakan untuk ide bagaimana membuat tayangan komik kartun menggunakan powerpoint baik demikian tips singkat bagaimana menambahkan fitur komik karakter ke dalam slide powerpoint kita jika anda menyukai video tutorial ini silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk selalu update tutorial yang kami berikan dan jangan lupa share video ini ke rekan yang lain agar mendapatkan manfaat dari tutorial ini baik demikian terima kasih selamat Terima kasih telah menonton!